Kita awal seputar Bandung Rema dengan informasi pertama Pemirsa 5 terdakwa pengeroyok supporter Persija Haringga Sirlah dituntut hukuman yang berbeda Masing-masing N 3 tahun, AR 3 tahun 6 bulan, T 4 tahun, dan N serta AR 5 tahun penjara Kelima pelaku yang masih dinyatakan di bawah umur dinyatakan terbukti terlibat menganiaya hingga menewaskan seorang supporter Persija Haringga Sirlah Jaksa penuntut umum menuntut 5 pengeroyok supporter Persija Haringga Sirlah dengan hukuman berbeda Masing-masing anak berinisial N 3 tahun, anak AF 3 tahun 6 bulan, anak T 4 tahun, serta anak S dan AR 5 tahun Kelima pelaku yang masih di bawah umur dinyatakan terbukti terlibat menganiaya hingga menewaskan seorang supporter Persija Haringga Sirlah Kelimanya dianggap telah melanggar Pasal 170 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 2 Ketiga KUHP Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Karena menggunakan sistem peradilan anak hukuman yang dituntut setengah dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan Kalian kan yang kita sedangkan juga ini kan di bawah umur Nah untuk yang bersahka atau pelaku yang lima orang ini adalah di bawah umur juga Berdasarkan pasal yang kita terapkan adalah 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan atau 170 Ayat 2 Ketiga Pemerintahan menimbulkan meninggalnya orang Dan dijuntuhkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Menanggapi tuntutan jaksa kuasa hukum para terdakwa Dadang Sukmawijaya mengaku kecewa karena menilai kliennya bukan pelaku utama Namun hanya ikut terbawa emosi Dadang akan mengajukan pelembelaan pada sidang selanjutnya Tentutan yang dipacatkan oleh jaksa kuasa hukum Dimana tadi menuntut 5 orang Di antaranya NSF, kemudian yang kedua AF Kemudian yang ketiga SH, yang keempat AAF, kemudian yang ketiga TD Kemudian dari rangkaian dari tadi apa yang dibuatkan oleh tuntutan jaksa umum Tentunya kami sangat prihatin terhadap tuntutan dan kami sangat kecewa Itu suatu harap yang sifatnya bukan kami harapkan Selaku kuasa hukum dari pelaku Kemudian di sisi lain, dari segi tuntutan itu posisinya tidak Tidak melihat dari sistem peradilan pidana anak Kemudian di sisi lain, karena sistem peradilan pidana anak itu tidak hanya penjara di situ Kemudian di sisi lain, dari jaksa umum juga tidak dijadikan alasan dari hasil penelitian pemasrakan dari Bapak sebandung Kemudian di sisi lain, karena sifatnya itu wajib Kemudian diikuti berkaitan dengan tuntutan itu Jadi mereka itu jaksa umum harus mengikuti apa yang diarahkan oleh penelitian dari Bapak sebandung Ternyata dari kesimpulan tadi apa yang dibaca oleh jaksa umum itu Tidak dijadikan rekomendasi terhadap tuntutan di situ Sebelumnya, JPU Kejari Bandung menyatakan Kelima pelaku anak ini terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain Yakni Haringa Sirla Perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya Saat digelarnya pertandingan antara Persib versus Persija Di Stadion Bandung Lautan Api pada 23 September 2018 Sidang akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan Yuwana Kurniawan, Bandung TV